Intro Oke masih di ini baru empat Masih semangat Mana suaranya Mika Ini ada bintang tamu lagi Ada siapa om Ada gestar tonight It's very very funny Pemirsa Bintang lamu saya kali ini Ada seorang lulusan SMK Yang pernah mendapatkan uang tunai 25 juta rupiah Dan montor baru setelah Mengkritik DPR dan Mas Fahri Hamzah Kita panggilkan Aji Pratama Motor dan Nadia nya 25 juta nya 25 juta ya Motor sama 5 juta Abis Abis Langsung kamu telan aja Hah? Langsung kamu telan Gatau buat apa Tiba-tiba abis aja gitu Wow kamu hebat sekali ya Mas Fahri kok Senyap senyum apa Ada 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 Saya ingat dia Saya kira dia Pengritik DPR yang juara pada waktu itu Wow Tapi Aji gak takut ketemu sama Om Fahri? Hah? Takut gak ketemu sama Om Fahri? Takut juga sih takut ilang nih Hilang kemane Tuh ada tuh Anak STM ini Terima 25 juta Plus motor baru Dari Ngejek Fahri Hamzah Dan Kripik DPR Wow emang siapa yang ngasih Mas Tugul Dia berbakat ini Perlu diajak Dia berbakat ini Dia perlu diajak Pasti Kita generasi Kita ada diberi Momen diberi kesempatan Karena Tongkat Estafet bangsa ini Akan diberikan oleh bangsa Mereka-mereka Pastinya yang akan memimpin Bagaimana kita ke depan Oke terus mau ngapain Nah ini dia Aji ini Katanya kenal banget Sama Om Fahri Hamzah Dan katanya mau mengungkapkan Fakta tentang Om Fahri Bener gak? Iya bener Oke langsung aja Kita kasih tepuk tangannya Untuk Aji Oke Pakat Aji Bukan Mas Aji Di sini Duduk di sini apa? Di pelaminan lho Masih kecil belum Berdiri aja gak apa-apa kan Oh Om Fahri di sini Maaf Oh boleh Om Fahri yang di sini Kamu berdiri Kamu mau di sini atau di luar studio Jauhan di luar studio Ini namanya mau di roasting Di roasting Jadi aku kayak kopi sekarang ya Iya Kok iya bener Pengusaha kopi di roasting Sama kayak kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya kenalin nama aku Aji Aku di sini mau ngerosting Pak Fahri Hamzah ya Boleh tepuk tangan Minta Jadi Tahun kemarin Tahun kemarin Aku tuh dapet 25 juta Gara-gara Ngecengin Pak Fahri Ngecengin Pak Fahri Dapet 25 juta loh Itu tahun kemarin tuh Tahun ini gak tau nih pak Berapa nih pak Aku udah pensiun Ya kan yang 30 miliar Masih ada pak Bisa lah dibagi-bagi dikit pak Denger juga Kalau duit dia ini Yang lancar Iya lah Ayo 2,5 persen aja pak Anak yatim saya Bisa aja pak Ijo Iya Lumayan buat bayar kosan Iya boleh dah Baru diusir saya kemarin Ya bodo amat gue gak nanya Lanjut aja Iya mantap Iya saya nge-fans banget Nama Pak Fahri Masa Iya Buktinya saya tau Ini Bener gak Kalau salah ya Bener gak Pak Fahri tuh lahir di Hutan Sumbawa NTB Iya betul Dan kemarin Waktu lagi heboh-hebohnya KPK mau dihapus Pak Fahri nih diserang netizen nih Dikata-kata netizen Kasar banget Ada yang bilang Wah dasar monyet Oh dasar orang hutan Ya kan emang orang hutan Lahir di hutan Kan orang hutan dong Kalau lahirnya di laut Ikan duyung Pak Fahri Terus juga Bener gak Pak Fahri nih Dulu waktu kecil Hobinya tuh lompat Dari jembatan gantung Iya Tuh bener Hobinya berani banget Makanya sekarang berani banget Tung ritik-ritik presiden Berani banget Wajar Tadi kecil udah keliatan Iya Tapi keren loh DPR hobinya Lompat dari jembatan DPR DPR senior nih Kalau DPR sekarang kan Hobinya ngelompatin tanggung jawab tuh Terus juga Pak Fahri nih Saya pernah lihat Videonya dia pernah stand up ya Pak Stand up komedia Tahun lalu ya Ya Allah Pak Ngapain stand up Pak Kerjaan saya diambil juga Ya Allah Udah gak cocok Pak Cocoknya jadi DPR aja Marah-marah aja Udah Tapi Menurut saya Pak Fahri ini Emang cinta gitu sama stand up Buktinya dia ini pernah bikin acara stand up Ngerosting dia Jadi dia ini ngebayar orang Buat ngata-ngatain dia di depan umum Keren gak Beda gitu sama DPR lain Pak Fahri nih ngebayar orang buat ngatain dia DPR lain ngebayar orang buat nangkep orang yang ngatain dia Iya Gokil emang Pak Fahri Terus juga Pak Fahri nih Punya sahabat gitu Pak Fadlizon ya Iya Sahabat banget katanya Duo F Mereka pernah di wawancara Kata Mereka-mereka tuh gak analogin Persahabatan mereka dalam dunia politik tuh kayak Sepak bola tuh gelandang sama striker Jadi yang satu ngumpan yang satu nyerang Itu menurut mereka dong Tapi kalau menurut aku Mereka ini kayak back sama keeper Pak Fahri bertahan Pak Fahri Lizon kebobolan Gelundar mulu Terus juga Saya nih saking ngefans sama dia ya Pak Fahri ini kan hobi debat Hobi tweet war ya Tweet war mulu Saya kalau dia debat sama siapapun Pasti pro ke Pak Fahri Pak Fahri pernah debat sama Pak Budiman Saya ngebela Pak Fahri Pak Fahri baru kemarin tuh debat sama Pak Mahfud Saya ngebela Pak Fahri Pak Fahri juga pernah debat sama Kasamara Saya ngebela Kasamara Cakep Pak soalnya cakep Ya meskipun argumen yang ngacut Yang penting cakep Kan di Indonesia kan gitu kan Gak apa-apa ngacut Yang penting cakep Terus juga Pak Fahri ini sekarang jualan kopi ya Kopi revolusi namanya Kopi revolusi Ya lu dari DPR ke jualan kopi Mau jadi anak indie Pak Jadi Udah Udah Terima kasih saya Oke terima kasih Pak Haji Luar biasa Temu tangan Pak Haji Vika silahkan Vika Coba Bapak boleh dikomentari bagaimana tangkapannya setelah di roasting oleh Haji Ya Haji ini mewakili kelompok muda Yang mungkin punya keresahan Punya kemarahan mungkin Dan dia artikulasikan dengan baik Sehingga orang tuh punya wakil di ruang publik Saya kira itulah hebatnya Haji Terima kasih Halo Adiki Adiki Mau gue silahkan Saya Belum bisa memberikan tanggapan saya Udah jadi mentor komedi udah Sekian lama Mas Tunggu tahu Tapi memang saya tidak bergerak di bidang roasting Karena Saya selalu berpikir bahwa komedi itu Selain isinya menghibur Juga harus memberikan value Jadi langkah indahnya memang Setiap apa yang kita roasting Kita serang Kita harus siapkan obat Karena Negara kita Sedang butuh Bukan cuma kritik Tapi juga solusi Karena kita harus jadi bagian daripada solusi Bukan bagian dari masalah Ke answer apa yang diberikan oleh pemisah Di rumah maupun studio Don't go anywhere Stay tune all me Tetap dia News for Out